hai 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 ayu kue ngapa balik Jumatan dan yang mampir tukung ngombek Hai ngomong pentuknya botolet top buat Dewa Cepang Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya LSMD di video kali ini saya lagi ada di supermarket di Jepang ya dan saya mau kasih tahu buat temen-temen yang belum tahu ya kalau yang sudah tahu tolong dikomentar kalau kata-kata saya ada yang kurang tuh jadi kalau di Jepang itu kan enggak ada MUI gitu ya kalau di Indonesia kan ada MUI jadi ada label halalnya itu kan ada standarisasi tentang barang ini halal enggak itu kan kalau di Jepang itu enggak ada kali ini saya mau sedikit ngasih tahu buat temen-temen buat kalian yang temen-temen yang suka sering nyemil nyemil jajanan atau beli beli makanan apa itu ya nanti tak kasih tahu nih dan kalian harus juga menghafalkan tulisan kanji kanji babi itu guys kanji babi itu harus dihafalkan nah kalian kalau mau beli jajanan kayak gini harus hati-hati ya harus hati-hati jajanan kayak gitu yuk kita cari-cari aja caranya ya oke cara membaca kanji ini yaitu buta niku tahu dalam bahasa Indonesia daging babi buta itu babi niku itu daging kasih contoh ya guys ya jadi kayak gini nih ini kan ada jajanan ya Nah di sini tuh enggak ada tulisan apa ya di sini ada tulisan chicken beef sama ring ringgo ya Apple jadi ada ayam sapi dan Apple tapi kalian jangan terkecoh dengan ini kita lihat komposisinya disini komposisinya tuh disini ada tulisan nah ini tahu enggak ini ada tulisan kanji buta niku nya ini nah gini ya ini pakai Google Translate nih ayo Google Translate ya tak ini nanti aja nih ini tak klik ya kanji ini enggak deh tuh kebanyakan nah ini tuh kanji ini nih sama kan temen-temen yang belum tahu ya itu aja sih sih saya kasih tahu ya temen-temen yang baru datang ke Jepang atau yang lagi traveling-traveling mau beli oleh-oleh gitu harus lihat-lihat dulu hafalin kanji jepang kanji jepang kanji babi nya aja sih sama ada sake sake itu kayak apa namanya minuman keras ya ada kanjinya juga ini kayak coklat-coklat kayak gini ya coklat-coklat kayak gini disini ada kanji di sengah juga nih ini lagi Hai pindai tuh ya ya tahu kan jadi makanan disini ya karena enggak ada sertifikat MW nya jadi kayak gitu bro nah terus kalau kayak coklat-coklat gini kalau disini sih saya enggak menemukan daging babi ya cuman katanya-katanya sih mengandung minyak gelatin itu minyak babi ya itu katanya sih hampir 80% kebanyakan coklat di Jepang mengandung minyak babi atau gelatin ya guys ya dan jadi yang suka ngemil-ngemil coklat ya harus hati-hati cari tahu dulu komposisinya kadang ada yang nggak ditulis komposisinya tapi kebanyakan pakai gelatin gitu saya enggak tahu juga sih hulu aklam tapi orang katanya sih ya pas pertama kali saya datang ke Jepang itu dikasih tahu sama sensei saya dulu katanya kalian jangan sembarangan makan coklat di Jepang ya soalnya hampir 80% itu coklat-coklat di Jepang itu menggunakan gelatin gitu kayak gitu sih kata sensei saya cuman saya pernah sih pernah lihat gitu ada tulisan gelatin cuman ini tak sehari-hari nggak ada tapi males sih banyakan nih kebanyakan harinya dilihatin terus sama orang ininya ini daging sapi ya stick ini merah-merahnya daging sapi bro merah-merah ya stick kalau yang warnanya pink-pink kayak gini daging babi kena cuktang babi cuktang babi itu men kalau nggak tahu kan ji ya warnanya yang agak pink-pink kayak gini tuh daging babi kalau yang merah-merah itu biasanya daging sapi ya warnanya daging babi itu pucat gitu loh pucat agak keputih-putihan gitu tuh kayaknya banyak lemaknya banyak ini ya apa namanya gaji gaji daging babi semua ini daging babi itu disini murah ya murah banget beda sama daging sapi panganan pucing kabe ini orang ini anak panganan asumi panganan asumi panganan wang wang terus panganan kunci panganan manuk soket cok soket didol ini kan itu soket dipak didol ini rumput-rumput liar ya dikeringin apa kering itu dipakin kayak gini dijual gitu balikannya itu hampir 500 yen ya 547 yen itu sekitar 70 ribuan eh ini kalau di kampung ya saya di kampung ini banyak ini nyari rumput-rumput kayak gini dipak dijual 70.000 per berapa gram 750 gram beres per kilo baik rongkulew gis tahu tak dulu ya ngaret tahu nah dan ini lagi nih guys nih ini ada sumai ebi ebi itu artinya udang ini ada sumai ikan ikanikannya kepiting sumai ebi dan sumai kepiting tapi kalian juga jangan terkecoh dengan ini nih kalian harus ngelihat komposisinya nih komposisinya komposisinya bu taniku ada tuh 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 kanjinya tuh blur guys nah jadi disini terdapat ganji bu taniku yang ini juga sama aja ya yang apa namanya kepiting kan itu kepiting pokoknya buat kalian yang suka nyemilin sumai disini ya sumai di Jepang itu hati-hati ya guys ya karena kebanyakan menggunakan daging babi yuk hati-hati mending sumai itu bikin sendiri ini nya emi emi juga ya guys ya disini mana nih oh ada tuh Blu-ray Blu-ray nah tuh wajah tuh jelas banget jadi kalau kalian yang suka makan mie di Jepang ya kalau beli samyang beli apa itu mie-mie yang merek Jepang itu kalian janganlah mending janganlah kalau kalian gak makan babi itu jangan kalian mending beli indomie apa mie sedap di warung-warung Indonesia yang ada di Jepang ya harganya sama aja kok kalau dirupiahin sih harganya sekitaran 10.000-15.000an sih satunya per ini per ekor eh per ekor per buah gitu kayak mie-mie gitu ramen-ramen gitu cuman masih bener loh masih enakan mie ini loh mie-mie yang ada di Indonesia itu cuman kayak indomie kayak itu rasanya itu udah beda ya mie cinnya udah gak ada oh ya guys dalam bahasa Jepang ada kanji yang sama seperti kanji buta atau kanji babi yaitu kanji fugu atau kanji kanbuntal cuman bedanya kanji fugu ada huruf kanji lain di depannya kalau kanji babi itu berdiri sendiri jadi kalau ada produk makanan yang ada gambar fugu nya terus ada kanji seperti kanji babi insyaallah aman tapi di cek dulu ya guys ya sebelum membeli oke jumatan melipir-melipir untuk minuman apa? iya ceknya nyongpet itu gue bawa tau le ini gak ada yang bapak dong anggar minumannya yang banyak pasangnya kayaknya kayaknya gue biar lebih baik eneng tuak kok kira-kira? tuak? loh kok jenis ini rasa tuak lah itu siu-siu eneng orang ciu-siu eneng orang warannya apa bening bening itu enggak apa kaya jadi ya bro ya oke apa namanya minuman disini tuh ini loh legal, dijual legal biasanya kalau mau beli itu ditanyain umur kalau orang Jepang itu ditanyain umur kalau umurnya masih di bawah 20 tahun itu gak boleh biasa nya sih kayak gitu cuman janganlah jangan pada beli inilah buat abannya harganya Rp. 300.000an nih cek dan ini sepingin doang kalau dia Rp. 200.000an ini aja minum maka air kram gratis minum maka air kram gratis, sehat ini kalau minuman ini, kalau disini tuh buat masak-masak nih biasanya di tempat kerja saya, fakirnya yang mana ya? gak ada, biasanya baik aja ini sih buat masak-masak yang segini, alkohol yang baik nih buat masak beras, nangke ini 10 kg 3600 itu sekitar 400.000 bro 400.000 nih, 10 kg disini 3600 kaliin aja 124, ya sekitar 400.000an lah ini belinya harga berapa bro? mahal, wah lebih mahal harganya 400, disini 4.000an bro, sekitar mungkin 450.000an ya, hampir 500.000 ini 10 kg ini buat berapa hari? setengah bulan setengah bulan, ketiga ya? ketiga buat setengah bulan katanya ini tuh ya jadi kayak gitu aja ya apa namanya oh gremis jadi kayak gitu aja udah yang sedikit saya tahu ya tak sharein buat temen-temen yang baru datang ke Jepang atau yang biasanya lagi traveling-traveling ke Jepang itu ya yang mau, yang pada beli apa namanya pada beli oleh-oleh pada oleh pada beli oleh-oleh di Jepang itu beli coklat-coklatan kayak gitu ya hati-hati aja udah jadi kalian harus lihat komposisinya dulu kalian gak bisa baca tinggal di scan pakai Google Translate wawis kelak klip gremis bro gremis bro bye 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 oke udah sekian dulu terimakasih terimakasih udah nonton video ini dan jangan lupa di subscribe kalo kalian suka di like kalo gak suka ya udah gak usah ditonton gak apa-apa yuk dan kalo suka uslah konoboyah iya lipet iya iya lipet kayak grimnya soalnya bro nyong ngevlognya karo hp pecah urung tuku hp anjar nyong urung oli adsen urung oli adsen aku urung tuku hp anjar adsennya cili yowes assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi selamat menikmati